Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan lebih dari seribu pegawai Kementerian Keuangan yang positif terkena corona. Sebanyak 39 pegawai diantaranya meninggal dunia akibat virus corona tersebut. Ada pun total kasus positif COVID-19 di Kementerian Keuangan mencapai 1.171 orang. Jumlah yang meninggal sebanyak 39 orang, 22 orang diantaranya merupakan pegawai Dirjen Pajak. Menurut Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai merupakan direktorat yang paling kerentan terkena COVID-19. Mengingat tugas otoritas tersebut banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, Direkturat Jenderal Perbendaharaan dan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Ingin menyampaikan nggak bahwa seluruh teman-teman Kementerian Keuangan yang dalam menjalankan tugas hingga sampai hari ini, mereka juga sama seperti masyarakat Indonesia juga menghadapi risiko COVID-19. Sehingga sampai hari ini, sudah 1.171 konfirmasi kasus COVID-19 yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Tentu dalam hal ini, kita melihat yang paling besar juga dipajar. Nanti saya akan sampaikan ini, kenapa saya menyampaikan ini juga relevan terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh Yusuf Kong.